What's up virtual fans, welcome back to Time Out Gue mau kasih tau aja nih Kalau Time Out akan libur seminggu guys Karena Pak Dosen Akhirnya akan pergi honeymoon setelah married 2 tahun Jadi gue besok menciselin Akan ke Orlando, kita akan ke Disney World Jadi gue gak akan menyentuh kerjaan Kecuali kalau Indonesia Lolos ke FIBA World Cup Dan itu juga gue akan bikinnya pake HP guys Jadi quick reaction aja Jadi mohon dimaklumi dan mengerti Dan didukung aja untuk channel ini selalu bisa berkembang Dan juga please nonton video gue yang lain Selama seminggu Bantuin agar viewsnya gak turun-turun amat Dan juga yang pasti hari ini gue meliput The crossover Hari pertama acaranya Jamal Crawford setiap summer Di Seattle Yaitu Pro-AM Tournament Dimana hari ini melakukan 73 poin guys Insane men Keren banget lah dia mainnya hari ini And of course gue tadi juga interview Dan juga nonton mantan pemain IBL Yaitu Nation George Dia mah doyan banget men Ngomong di kamera Dia mah ngomong berani banget loh Apapun diomongin sama dia depan kami Tadi gue ngomongin tentang height limit yang ada di IBL And of course di akhir video Gue juga interview Jamal Crawford Dimana Wih dipanggil first name basis Di akhir video Luar biasa sih Seneng banget Dan ini pun juga jersey gue ditangan-danganin Sama Jamal Crawford Jadi guys bantu nonton Bantu support Bantu viewsnya Siapa tau nanti kalau Jamal Crawford liat Wih viewsnya tinggi nih Keren banget Biar dia seneng juga Tapi yang pasti Once again thank you so much guys For always supporting my channel Really appreciate everybody Kasih like dulu guys Sebelum kita mulai kelasnya Kasih like dulu sekarang ini Likes itu gratis And of course Karena kita masuk ke Comment of the day Comment of the day Datangnya dari Aldian Rizky Magic Johnson Lawan satu Jordan aja Udah kewalahan Ini kita disuruh lawan Setim Jordan semua Emoji nangis Kepikiran aja sih Aldian Rizky Komentar kayak gini Tapi asal sih Kemain sayang malah Si Long Jordan Si hampir aja Kita menang But once again This is a great comment though From Aldian Rizky Shout out to you Really appreciate the comment Dan sekarang kita masuk ke Rock and troll Ini bocah Filipin Ngakak banget sih Abis nembak Night-nightnya tiduran guys Tiduran Bukan gaya night-night kayak Steph Ini literally Night-night On the floor On the court Boleh juga lah nih Viral langsung Dan juga di notice sama LeBron Dan juga sama Steph Curry That is amazing Orang Filipin ini jago sih Bikin-bikin kayak gini ya Untuk sampai viral ya Orang Indonesia jarang kayaknya Di notice sama NBA Kita gak boleh kalah guys Kita kali-sekali harus bikin yang Aneh-aneh juga Bisa viral di notice Pemain NBA Oke Kalau gitu kita langsung ke Materi utama hari ini Jelas Kemarin tim nasi kita Sesuai prediksi Kalah dari Australia Dengan skor 78-53 Marcus Bolden Menjadi satu-satunya pemain Indonesia bisa double digit Poinnya dengan 18 poin Dan juga 10 rebound Ya Setelah itu Hanya ada Abraham Yang 8 poin Dan juga Derek Enjuara struggle Yesterday Dengan masing-masing 6 poin Sedangkan di Australia Pemain mudanya mereka Therese Proctor Yang akan keduk Menjadi top scorer Dengan 14 poin It was too cool though After the game Melihat Derek Michael Sama Therese Proctor Tukeran jersey Dua-duanya Produk NBA Global Academy Semoga suatu saat Nanti mereka bisa Tukeran jerseynya Di NBA That will be the dream Guys That will be the dream Amin Tapi emang kemarin ini Therese Proctor Meyakinkan sih Ini pertama kalinya Ngelet Therese Proctor Mainnya jago Karena sebelumnya Bisa dia nembaknya Kurang bagus Jadi Kemarin ini dia 3 poinnya lumayan pasti And it's just so much fun Tadi ada di grup Discord member Ada yang bilang Wih kebayang aja Kalau Therese Proctor Lawan Yesaya Saudale Itu bakal seru sih Bakal banyak trash talk Kita harus tunggu Tapi yang pasti Therese sama Derek Michael Udah pasti lah Kedepannya akan jadi Superstar Negaranya masing-masing Oke Dengan kekalahan kita kemarin Lawan Australia Kita finish Di posisi 3 Grup A Yang artinya Kita akan ketemu dengan Posisi kedua Grup B Nantinya Di babak berikutnya Yang merupakan Do or die Kalau Indonesia menang Kita akan Lolos Viva World Cup 2023 Amin Didoakan guys Dan juga di support Nantinya Bagian bisa keistora Keistora guys Besok ini ya Untuk men-support Tim nasional kita Oke Kita akan ngomongin Game yang kemarin dulu Of course Yang gue paling kaget Yang gue masih bikin Wah Duh Gue sampe Hampe megang kepala gue Aduh Hampe gergur kepala kemarin Itu adalah Kenapa Marcus Bolton Sama Derek Michael Masih main di 5 menit terakhir sih Ataupun 4 menit terakhir Itu game nya udah Out of reach Itu udah garbage time Gue masih gak habis mikir Itu gue gak tau Buat apa mereka dimainin sih Apakah untuk jaga conditioning Atau memang untuk kejar stats Masih bingung gak sih Karena menurut gue Game kemarin itu Harusnya kasih kesempatan Kepada pemain-pemain muda Seperti gue bilang Jadi gue bener Masih shock banget Karena kayak ya of course Takutnya cedera lah Itu adalah hal yang paling kita takuti Tapi gue gak tau Apa yang dipikirkan sama Coach Milos Kemarinnya gue penasaran juga Sebenernya jujur aja Ya gue malah mengharapkan Vincent sih Mengharapkan menit lebih banyak Karena of course Ini bisa jadi pelajaran yang luar biasa Untuk Vincent ke depannya Tapi sayangnya Vincent juga main Menitnya sangat limited Sekali Atau pun juga juan sih Gue gak masalah juga Kalau juan Kemarin bisa dapat menit lebih banyak But ya Itu adalah hal yang paling gue bingungkan Kemarin ini Tapi of course Hal yang paling mencolok Satu lagi adalah jelas shootingnya tim Nas Agak shock Mainnya Derek Satu dari enam Setelah big game Lawan Jordan Gue expect dia Akan bagus lagi Game hari ini Apalagi Apa game main ini Apalagi dia akan lawan Temen setimnya Mantan temen setimnya Itu Tyrese Proctor Gue kira ada extra motivation Tapi ternyata Main Derek struggling banget Tapi of course Gue masih ada faith In Derek Michael Untuk game lawan China Gue harapkan dia akan Bounce back nantinya Kita tau lah Kelasnya dari Kelasnya dari Derek adalah NCAA D1 Jadi gue yakin Dia pasti akan termotivasi banget Untuk bisa have a big game In the next game Dan pengen bawa Indonesia lolos coffee Bawa World Cup 2023 Tapi Gue tarik napas dulu guys Gue minum dulu deh Minum dulu guys Ngomongin shootingnya Indonesia nih Aduh airnya abis lagi Tapi yang pasti Indonesia secara keseluruhan 17 dari 59 Feel the goalnya Atau hanya 29% 3 poinnya guys 4 dari 26 Oh my god Gue gak tau kenapa Timnas kita Dua game terakhir Ini struggling Mal shootingnya Apalagi kita main di home Quarter kita nih Main di home Quarter kita Gue gak tau apakah ini masalah Percaya diri Atau memang lagi nembaknya Bau aja sih Tapi gue harapkan Kita perlu game berikutnya Loncana gak boleh sih Di bawah nembak Di bawah 30% Kalau di bawah nembak Di bawah 30% Kita no way Kita bisa menang Dan of course Kemarin ini ada Andil Dari shooting jelek ini Menurut gue ada Andil Offense Seberapa Apa yang ngomongnya Stagnan Menurut gue Offense-nya tim Nas kemarin ini Agak stagnan Ball movementnya Kurang bagus Kurang banyak Ball movementnya Apalagi orang-orang Pemain-pemain yang Yang gak dapet Yang lagi gak pegang Ball itu Off the ball movementnya Kurang oke sih Menurut gue kemarin ini Jadi banyak ball watching Sehingga Apalagi di bawah kedua Di bawah kedua tuh Gue sampai merhatiinnya Gue malah gak merhatiin Offense di timnas Gue merhatiin Shot clocknya malahan Sering banget menurut gue Timnas itu Nembaknya di bawah 5 detik Kalau ada nembaknya Di bawah 5 detik Of course panik Akan buru-buru Dan shot selectionnya Gak akan bagus Dan itu Beberapa kali terjadi Menurut gue di bawah kedua Sehingga ini kenapa Akhirnya tembaknya Low percentage Banget sih Beda banget sama Australia Gue sama Australia Gue hitungin Mereka itu biasanya 3 atau 4 kali dribble Itu udah maksimal Kalau ada 4 kali dribble Itu mereka akan Oper ke temennya Itu gue perhatiin banget Kemarin ini Dan itu Berbeda banget Sama timnas yang Dribble Dribble Nribble Nribble Jadi Aduh Menurut gue gak bisa sih Dribble kebanyakan sih Bawah movementnya mereka Harus lebih bagus sih Jadi Itu yang gue Main agak Annoyed banget Dengan dribble-dribble itu Dan juga Variasi offense Variasi offense Timnas itu kayak gak banyak Mereka kita tau Mereka sering banget Melakukan offense horn Horn itu adalah Saat Dua big mannya mereka Derrick sama Bolden Biasanya bikin screen Di atas Dan itu Tim-tim udah bisa baca Sekarang ini sih Tim-tim udah bisa baca Dan bisa antisipasi Akhirnya mereka kasih Press aja Bawa bola Dan mereka Lebih kayak stay home Mereka stay home Dengan Bolden Juga dengan Derrick Itu kenapa kita Belum liat ada Elip lagi sih Di beberapa game Terakhir ini sih Jadi itu adalah Pinternya lawan kita Gue harap kan Coach Milos punya Variasi offense Lain sih nanti Saat lawan China Jangan terlalu Bergantung dengan Si horn offense Ini sih Dan of course Tarik nafas tuh Dan of course Gue penasaran sih Gimana caranya Untuk Bolden Bisa terima bola Di post lebih bagus sih Karena Gue sering banget liat Timnas itu Offense-nya terlalu tinggi Mulainya Mulainya tinggi banget sih Kadang-kadang Sehingga Untuk mengancam Ke arah ring Itu lebih susah sih Dan juga untuk Bolden Bisa dapet posisi enak Di post area Ataupun di dalam Pain area itu Agak susah juga sih Jadi Ini juga harus diperhatikan sih Untuk next game-nya Menurut gue Jadi Ya Itu adalah Kira-kira Sedikit aja sih Yang gue pengen kupas Tentang game kemarin Yang bikin gue agak sedikit Gemes Sama timnas Padahal kita startnya oke loh Kemarinya Apalagi Australia Kemarinya nembaknya jelek banget Ini bawah pertama Tapi Ya di bawah kedua Kita udah lumayan agak stagnan aja sih Menurut gue Offense-nya Dan gak Seperti biasanya Bolanya lebih muter Kemarin ini Oke Untuk lawan China Gue jujur China gak menyakinkan gue Di Tiga game pertamanya mereka Mereka Kalah dari Korea Mereka Menang satu poin doang Dari Bahrain Dan juga Mereka menang 15 poin Kemarin lawan Chinese Taipei Mungkin itu juga Karena ada Zaoqi yang kembali Zaoqi beras pemainnya Houston Rockets Tapi gue Masih yakin Timnas kita bisa Kempit Lawan China Gue gak 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 takut sama sekali Menurut gue Lawan China sih Tapi ada beberapa hal Yang harus terjadi Of course Kuncinya Seperti biasa Menurut gue Rebound Rebound yang akan Penting banget Gak usah menang Gak usah kalah Seimbang aja Seimbang sama China Itu udah oke Bahwa sih Untuk rebound And of course Menurut gue Limit second chance point Kalau mereka bisa Limit second chance point That will be great As well Jangan kasih China Kebanyakan offensive rebound That will be good Menurut gue sih Of course Ya satu hal yang gue pikirkan adalah Kita main dengan tenpo lebih cepat Kan kita ngomongin tentang size nih Size yang lagi sering dibahas sekarang ini Size Kan pemain kita Main size-nya agak pendek kan Kebanyakan Dan kalau kita Kata pelatih Jepang Kalau memang pendek Kita harus aja dengan speed Harus aja dengan speed Kenapa kita gak main lebih cepat Menurut gue main di bawah pertama Beberapa kali fast break oke loh Juwaro bisa finish Bolden bisa finish Dan itu bisa create Easy basic Abraham bisa finish Main gue juga liat ada layup Menurut gue Why not coba main dengan fast break Gitu loh Jadi ini kayak satu Salah satu senjata Yang bisa kita pake juga gitu Main kita kecil-kecil Kenceng semua larinya gitu Menurut gue Jadi Kita Kalau memang tembakan Apalagi tembakan kita Lagi kurang bagus gitu Tembakan kita kurang bagus Kita harus transisi Harus transisi 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 Menurut gue sih Untuk bisa create Easier shot sih Jadi Itu adalah salah satu kuncinya Menurut gue Untuk main lebih cepat sih Lalu China Kita tau juga China Pemainnya tinggi-tinggi Jadi mungkin Speednya gak sekencang Pemain-pemain kita sih Kalau dalam transisi Jadi Itu bisa dicoba Karena Point guard kita Terus tau Lagi struggling banget Main 2 game Terakhir ini Kemain dia 1 dari 10 Tembakannya Turnovernya juga Kayaknya lumayan banyak Berbekali dia Operannya selalu bisa kena blok sih Jadi Men Gue sih masih percaya Pras bisa bounce back Di game Melawan China Gue harapkan A big game Kayaknya udah Diu banget Untuk dia big game Nantinya si Pras Tawa ini Tapi kalau memang Pras Mainnya masih kurang oke Gue harapkan Coach Milos Berani rotasi sih Karena guard kita banyak kan Ada Widi Ada Agassi Menurut gue Agassi ini Agassi ini bisa jadi kunci Bisa jadi kunci Untuk melawan China Karena Agassi memang punya SES yang lebih oke Daripada Pras Jadi gue harapkan Coach Milos Nggak akan terlalu bergantung Dengan starting line Apa mereka sih Dan juga Of course We need the best version Of Bolden We need the best Best version Of Bolden Ini kenapa gue bilang begini Karena Kalau gue liat Interior defense China Ini B aja sih Kayaknya sih Nggak yang terlalu Bagus-bagus banget Si pemain Korea Pemain natalisa si Korea Raguna Ataupun Ricardo Ratliff Dia 25 poin 14 ribon Melawan China Jadi Men Bolden Lebih jago Melawan Raguna Definitely lebih jago Gue yakin Bolden Bisa lebih harus ya Kalau memang bisa dapat bola Dan juga bisa dapat Posisi enak Men Gue expect Bolden 40 poin men Gue expect Bolden 40 poin Melawan China sih Kalau memang kita mau menang sih Jadi Itu adalah harapan gue Of course We need Juwaro We need Juwaro We need Derek Tapi Juwaro Ini juga perannya penting Menurut gue sih Juwaro Dua game terakhir Gue nggak tau Apakah dia memang pinggangnya Sudah mulai mengganggu Sudah mulai sakit Ini kenapa dia nembaknya Kurang bagus Tapi Kita perlu juwaring 14 poin 16 poin We need that Juwaro sih Lawan China sih Kalau mau menang sih Jadi Kira-kira seperti itu sih Kuncinya sih Transisi Rebound Lalu juga Maksimalkan Maksimalkan Bolden sih Maksimalkan Bolden Di game Berikutnya menurut gue Jangan sampai Kecolongan terlalu banyak 3 poin juga sih Melawan China sih Nantinya sih So Gue masih yakin Kita ada harapan Kok we can't stay close Kok we can't stay close Di last 5 minutes Nanti biar Biar fansnya lah Biar fansnya Indonesia Yang membawa pulang lah Kasih semangat Kasih adrenalin Agar tim kita bisa main bagus Jadi Ya kita harapkan Pemain-pemain kita Semua percaya diri sih Percaya diri Melawan China Karena This is gonna be Our do or die game Antara masuk ke FIBA World Cup Atau tidak nanti ya So once again Good luck dong Untuk tim nasional kita All the best Gue kayaknya gak bisa nonton Tapi gue akan lihat Skornya aja Nanti box skornya Gue akan cek Pastinya Ya I'm nervous though Hopefully we can get That W though Oke Berita berikutnya Terakhir dari LeBron James ini Yang hari ini main di Drew League He puts on a show Push on a show Mainnya ngedang-ngedang terus Ada spin Move Layup And everything LeBron was like Bringing everything Out of the back 42 poin 16 ribon 4 steals Timnya dia Menang 2 poin 104-102 Dia satu tim dengan The Mother Rosen Kayaknya tadi harusnya Kyrie dateng juga sih Tiba-tiba mungkin Dia battle aja sih Si Kyrie ini Tiba-tiba Morikata mau feel handy Dia tadi hari ini Tapi yang pasti LeBron Pertama kalinya main Di Drew League lagi Sejak 2010 Tadi 2011 Yang nonton guys Gila penuh banget guys Itu atmosfernya Di Drew League Keren banget Sampai di pinggir-pinggir 8 Walaupun gue agak ngeri Gue agak ngeri LeBron akan nginjek kakinya Siapa tadi Dia harus hati-hati Tiba sih tadi Itu mainnya Tapi Wow men Sold out crowd Ini pinter banget Untuk marketing LeBron Karena semua media outlet Olahraga semua Ngepost tentang Game-nya LeBron Tadi di Drew League Jadi dia viral banget Hari ini So that's a good Good marketing move By LeBron James Dan juga Nike Walaupun tadi Jersinya tuh Jersi Adidas Sama dia di tape guys Di tape sama dia Biar logo Adidasnya Gak keliatan But Man LeBron Was LeBron was Doing his thing Tadi yang jaga dia Kasih Jaga dia Matanya Matanya kayaknya mau keluar Kena spin move Dan juga fade away LeBron Tapi dia punya cerita Dia punya cerita Kalau dia pernah jaga LeBron James Di Drew League Ya kedepannya Harapan gue adalah Di Indonesia Ada sesuatu Kayak Drew League Gini Dan pemain Pemain profesional Kita mau Involve Karena ini Good for their branding Bisa menaikkan Valuenya pemain-pemain Juga Dan juga bisa lebih deket Dengan fans-fans Jadi gue harapkan In the future Kita akan punya Sesuatu kayak Drew League Dan juga pemain Profesional kita Mau involve So Time out gang Itu dulu Untuk time outnya Hari ini Once again Thank you so much For joining my class Today Hopefully you guys Enjoy it Hopefully kalian Mendapat sesuatu Juga disini And of course Please hold me down For a week Semoga kalian Tidak lupa Dengan time out Nanti Pasti udah bikin lagi Di minggu depan And once again Thank you guys For watching I'm gonna enjoy My honeymoon And please be safe Everybody And I will see you guys Again very soon Peace out And I will see you guys I will see you guys